Oke, bertemu lagi dengan saya, Ali Kartawinata, masih dalam mata kuliah Filosofat Barat Contemporer Oke, untuk pertemuan kedua ini kita bakal bahas mengenai pragmatisme Langsung ke videonya aja ya Kita masuk ke pragmatisme, ini dia pragmatisme Filosofat Barat Contemporer, 2021 Oke, ini adalah Index of Contents Pertama itu pengertian pragmatisme dari segi etimologi maupun terminologi Setelah itu terkait William James, ini salah satu toko pragmatisme juga Latar belakang serta pemikiran beliau gimana Masuk ke John Dewey setelah itu Di John Dewey, sama tetap latar belakang dan pemikiran beliau Terkait pragmatisme itu seperti apa Oke, next Pengertian pragmatisme Pragma, dari kata pragma ini Pragmatisme berasal dari secara etimologi dulu ya Etimologi, ini kelebihan I Secara etimologi Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan maupun perbuatan Dalam bahasa Inggris itu pragmatist Kalau dalam Indonesia itu pragmatisme Oke, secara terminologi Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa Yang benar adalah apa saja yang dapat membuktikan dirinya benar Dirinya sebagai benar dengan apa Cara membuktikan maka apa Maka maka akibat ataupun konsekuensi Yang bermanfaat secara praktis atau practical benefits Kalau dalam bahasa Inggrisnya Itu secara etimologi maupun terminologi ya Next Contoh lain Untuk penjelasan terminologinya Pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik Contohnya ini Pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik Atau mistis Itu dapat dinyatakan benar Asalkan dari pengalaman tersebut Didapatkan manfaat pribadi Dari kebenaran ataupun pengalaman mistik tersebut Jadi gini Kamu mempunyai pengalaman bertemu dengan makhluk halus Ataupun dalam mimpi itu berbincang dengan makhluk halus Nah Perbincangan kamu dengan makhluk halus ini Dapat dikatakan benar Apabila Dari perbincangan tersebut Kamu mempunyai manfaat Atau dapat mengambil manfaat pribadi Untuk diri kamu sendiri Dari perbincangan tersebut Ketika kamu dapat mengambil manfaat Atau mendapatkan manfaat You get some benefit from it Kalau ataupun kamu dapat Apa ya Keuntungan dari situ Maka itu dapat dikatakan benar Artinya segala sesuatu dapat diterima Asalkan bermanfaat bagi kehidupan Dengan kata lain pragmatisme mengajarkan bahwa Yang benar adalah Apa yang membuktikan dirinya sebagai benar Melalui akibat-akibatnya Yang bermanfaat secara praktis Ataupun konsekuensinya Yang bermanfaat secara praktis Jangan lupa Selalu ada harga yang harus dibayar Dalam kehidupan ini Terhadap ataupun terkait seluruh tindakan kita Contoh gampangnya ya Di kampus Kamu milih kuliah Gak milih UKM Kamu gak keren di organisasi Tapi insya Allah kuliah kamu cepat selesai Cepat selesai atau lancar Namun ketika kamu fokus ke organisasi Fokus ke UKM Organisasi internet Ataupun ekstern kampus Ini secara kamu bakal molor Mengapa? Karena kehidupan kuliah kamu dibagi Dibagi antara organisasi maupun kuliah Mostly Paling banyak Itu molor Percaya atau enggak Silahkan teliti sendiri Ya itu pengalaman saya Secara praktis ya Ini merupakan salah satu aliran yang paling populer di Amerika Serikat Pragmatisme itu salah satu aliran yang paling populer di Amerika Serikat Kita lanjut Pragmatisme disebut juga sebagai salah satu pemberontakan umum dalam melawan sistem idealisme Pemberontakan umum dalam melawan sistem idealisme Yang terlalu menenjolkan intelektual Idea kan Idealisme itu terlalu menenjolkan intelektual Jadi Pragmatisme ingin mengusung bahwasannya Ada hal yang lebih penting daripada kepintaran Jadi manfaat Manfaat Percuma pinter kalau enggak ada manfaatnya Walaupun saya bodoh tapi saya bermanfaat Maka itu lebih penting Jadi itu ya Itu yang diusung dari pragmatisme disini Salah satunya Next Kita masuk ke William James William James James William James Dilahirkan di New York 1842 ya 1842 Setelah belajar Kedokteran di Universitas Haafat Haafat Itu kebalik ARD nya ARD Yang kemudian kembali ke Eh bukan kembali Kemudian belajar di Inggris Dari 1955 sampai 1861 Perancis, Swiss dan Jerman Kemana-mana dia belajarnya Setelah belajar Setelah belajar Inggris, Perancis, Swiss dan Jerman Dia kembali ke Amerika Dan memang Ali dalam bilang Anatomi Jangan lupa dia ke dokter Kedokteran Fisiologi, Psikologi Dan Filsafat Sampai tahun 1907 ya 1907 Selain menamakan Filsafatnya dengan Istilah Pragmatisme James juga Menyebutkan Filsafatnya dengan Istilah Radical Empirism Apa itu Radical Empirism Atau Empirisme Radikal Adalah Suatu Empirisme Baru Seperti yang kita Sudah pelajar Di Filsafat Umum ya Empirisme disini Bawasanya Aliran yang menganggap Bawasanya Sumber pengetahuan yang Paling utama Ialah Kenyataan Atau kehidupannya Nyata Nah Bentuk baru ini Seperti apa Perbedaannya gimana Empirisme baru Yang tidak merima Suatu unsur Atau bentuk apapun Yang tidak dialami Secara langsung Jadi Ketika sesuatu itu Tidak dialami Secara langsung Maka dia Dianggap Tidak Valid Contoh Seorang Apa ya Seorang warga Amerika Serikat Tidak pernah Merasakan Yang namanya Keramah Taman Masyarakat Jawa Ataupun Manusia Jawa Jika Dia menganut Empirisme radikal Maka Dia tidak akan Menganggap Keramatamahan Ataupun Keramahan Budaya Atau masyarakat Jawa Atau manusia Jawa Itu sebagai Sesuatu yang nyata Kecuali Tiba saat Dimana dia Sudah merasakan Secara langsung Dan Empirisme radikal Tidak Tidak menerima Sesuatu yang Mengeluarkan Ataupun Membedakan Membedakan dirinya Bentuknya Dari unsur Yang dialami Secara langsung Jadi Kalau misalnya Ada sesuatu Yang mengklaim Bahwasannya Dia itu nyata Namun Tidak dapat Dialami secara langsung Maka dia Tidak dapat Dikatakan Sebagai Suatu yang Benar Atau Asli Atau valid Itu Empirisme Radikal Next Pemikiran Filsafat William James James itu Lahir Karena Sepanjang hidupnya James Banyak mengalami Konflik terkait Pandangan agama James beranggapan Bahwa masalah Kebenaran Tentang asal Atau tujuan Dan hakikat Atau permasalahan Hakikat ya Untuk orang-orang Amerika itu Too Too Teoretic Atau Terlalu Teoretis Teoretis Dalam hal ini Bahas tulisan-tulisan Dan bukan Praktik ya Nah James Ingin Sesuatu itu Lebih Praktikal Lebih Praktis Sifatnya Yang James Inginkan adalah Hasil-hasil yang Konkret Hasil-hasil yang Konkret Dari Praktik Nah Dengan demikian Untuk mengetahui Kebenaran Dari ide Ataupun suatu konsep Haruslah Diselidiki Konsekuensi Konsekuensi Praktisnya Jadi untuk Apa ya Mengetahui kebenaran Akan suatu ide Maka ide tersebut Harus diperhatikan Diteliti Dianalisis Konsekuensi Ataupun manfaat-manfaat Yang hadir Ketika Idea tersebut Ada Itu apa saja Nah itu yang perlu Difokuskan Kalau menurut James Konsekuensi Praktis Praktisnya Konsekuensi Ataupun manfaat Nyatanya Oke Tentang kebenaran Pragmatis James Mengemukakan Dalam bukunya The Meaning of the Truth 1909 Bahwa Tiada kebenaran Yang mutlak Gak ada yang namanya Kebenaran mutlak Yang berlaku umum Dan bersifat tetap Gak ada Yang berdiri sendiri Apalagi Dan yang terlepas Dari segala akal Yang mengenalnya Gak ada Jadi gak ada yang Istilahnya Kebenaran mutlak Itu dalam pandangan James Jangan lupa William James Mengapa seperti itu? Sebab pengalaman manusia Terus bergulir Terus bertambah Terus berlanjut Selama manusia tersebut Hidup Dan selama peradaban manusia Itu masih ada Dan segala yang manusia Anggap benar Dalam perkembangan Pengalaman Itu senantiasa berubah Dalam pandangan James Apa yang benar hari ini Itu dapat berubah Benar Bentuk benar Lain-lain Esok hari Karena di dalam prakteknya Apa yang manusia Anggap benar Dapat dikoreksi oleh Pengalaman berikutnya Dapat dikoreksi oleh Pengalaman berikutnya Itu pendapat William James Menurut James Kebenaran itu relatif Subjektif Dan terus berkembang Relatif Itu gak tetap subjektif Tergantung subjektifnya Dan terus berkembang Selalu berkembang Seiring perkembangan Pemikiran manusia Maupun peradaban manusia Pendapat James Di sini bertolak belakang Dengan filsafat tradisional Yang mengatakan bahwa Kebenaran itu Bersifat monistik Atau satu Kenapa? Karena nilai perkembangan Dalam pragmatisme Itu benar Jika bermanfaat Bagi pelakunya Jadi perkembangan Dalam pragmatisme Dapat dikatakan Perkembangan itu benar Jika bermanfaat Bagi pelaku Dan dapat Memperkaya hidup Serta kemungkinan Kemungkinan Kehidupan yang lain Kemungkinan-kemungkinan Manfaat untuk kehidupan yang lain Itu menurut William James Ini terkait Yang sebelumnya kan terkait Kebenaran pragmatis ya Bagaimana kebenaran Dalam pandangan Orang-orang pragmatis Selanjutnya mengenai Hubungan antara Pragmatisme dan etika Nur James Terdapat hubungan yang erat Antara konsep pragmatisme Mengenai kebenaran Dan konsep Mengenai sumber kebaikan Selama idea Itu menghasilkan Hasil-hasil yang memuaskan Maka idea tersebut Bersifat Benar Ya Suatu idea Dianggap benar Apabila dapat Memberikan keuntungan Pada manusia Dan idea tersebut Membawa ke arah Kebaikan Goodness Metode pragmatis Dalam memberikan Batasan antara Baik yang jelek Dan atau jelek Adalah sama seperti Membatasi antara Sesuatu benar Apakah sesuatu itu benar Atau apakah sesuatu itu Salah Jadi Metode pragmatisme Untuk memberikan Batasan antara Hal yang baik Ini baik Ini jelek Ini bermanfaat Ini tidak bermanfaat Itu sama dengan Sebagaimana etika Itu membatasi Antara benar Daksa Dan salah Seperti itu Selanjutnya terkait Kepercayaan religius Religi Religi Terkait agama nih Kepercayaan Terkait dengan Tuhan Perasaan tentang Adanya zat Yang lebih Atau demor Atau ditransenden Atau zat yang disucikan Atau dikuduskan Membawa manusia Ke arah Kesenangan Kebahagiaan Dan ketentraman Ya Selain itu Hal ini merupakan Pengalaman yang universal Hampir seluruh Peradaban manusia Di seluruh dunia Itu mengalami hal tersebut Dalam arti keagamaan Tuhan adalah Pemberan utama Yang ideal Untuk mendukung Atau pendukung Yang murah hati Dalam pengalaman manusia Mengapa? Karena ketika Karena manusia disini Ketika mendapatkan Rizki Ataupun Kebaikan Maka dia akan Senang Dan yang memberi Kebaikan itu Atau rizki adalah Tuhan Atau Allah SWT Ketentraman Yang memberikan manusia Itu ketentraman Adalah Om Allah SWT Pula Tentraman dalam apa? Tentram dalam Tentram dalam Hal dunia fisik Memberikan keamanan Bersambil itu Tentram dalam Hal Psikologis Psikologis seperti apa? Mental Ketika seorang itu Galau sedikit pun Atau Rado galau gitu ya Terkait Besok bisa makan gak ya? Atau besok makan gak ya? Dalam Al-Quran Allah telah menerangkan Menuangkan Dan gak ada satupun Makhluk di dunia ini Yang tidak Mempunyai rizki Tapi rizki ini Jangan lupa Bukan cuma duit Nah Petunjuk Allah SWT Ini Inilah yang Menentramkan Psikologis Manusia Jadi gak galau Gak gusar lagi Besok bisa makan Atuti Tidak Itu terkait Kepercayaan religi Religius Next Kita masuk ke Tokoh yang kedua John Dewe atau Diwe ya? Lupa sih John Dewe Dewe Javanis banget John Dewe Dewe why? John Dewe Ia dilahirkan Di Burlington Pada tahun 18 1959 Nelesaikan studinya Di Baltimore Dan dia menjadi guru besar Di bidang filsafat Dan pendidikan pada Universitas Columbus Columbus itu Bukan Columbus Dewe adalah Seorang pragmatis Tetapi Lebih suka menyebut Sistemnya dengan istilah East Instrumentalist I'm an instrumentalist Saya seorang yang Mendepankan Instrument Instrumentalist Adalah Suatu usaha Untuk menyusun Teori yang logis Dan tepat Dari Dari konsep-konsep Teori yang logis Dan tepat Dari konsep-konsep Pertimbangan-pertimbangan Penyimpulan-penyimpulan Dalam bentuknya Bermacam-macam Dengan cara Bagaimana Menyelidiki Bagaimana Pikiran-pikiran Berfungsi Dalam menghadapi Penemuan-penemuan Yang berdasarkan Pengalaman Yang penemuan tadi Mengandung Konsekuensi-konsekuensi Di masa depan Jadi Dia Meneliti Bagaimana Pikiran Itu menghadapi Penemuan Yang didasarkan Dari pengalaman Dan penemuan tadi Itu mengandung Konsekuensi Atau hal yang ditemukan tadi Itu mengandung Konsekuensi Konsekuensi Di masa depan Atau bahasa Gampangnya Membawa manfaat Dapat munculkan Manfaat Di masa depan Nanti Next Menurut Diwey Tujuan filsafat adalah Untuk mengatur kehidupan Dan aktivitas manusia Secara lebih baik Untuk di dunia Maupun individunya Secara umum Dunia maupun individu Diwey menugaskan bahwa Tugas filsafat Yang utama adalah Memberikan garis-garis Pengarahan Bagi perbuatan Dalam kehidupan nyata Jadi filsafat disini Sebagai instrumen Untuk mendukung Kehidupan manusia Menurut Diwey Kita hidup dalam Dunia yang belum Selesai penciptaannya Ya Seperti itulah pendapat Diwey Dia menyikapi hal ini Dengan meneliti Tiga aspek Yaitu Yaitu Pertama Temporalism Temporalism adalah Gerak Ada gerak Dan kemajuan nyata Dalam waktu Ya waktu maju terus Lalu waktu Kasayfiin Lam takto'uhu Koto'ak Waktunya seperti pedang Kalau kamu gak memotong Waktu tersebut Maka waktu yang akan Memotong umur kamu Lan terjal Ayam Latimadot Ini falsafah Arab ya Gak akan Kembali Waktu-waktu Atau hari-hari Yang telah berlalu Berarti kan maju terus Ya Itu temporalisme Ada gerak dan kemajuan Dalam waktu Futurisme Mendorong kita Untuk melihat hari esok Dan tidak pada hari Kematian Jadi bahwasannya kita Diarah untuk selama Memandang Hari esok Hari ini jelek Percayalah hari esok Lebih baik Milionarisme Pandangan bahwasannya Aspek bahwasannya Dunia dapat dibuat Lebih baik Dengan tenaga kita Ya James membenarkan Tiga hal ini Jadi Milionarisme ini Sebagaimana Falsafah Arab Aslih nafsa Kayasluh lakannas Perbaiki diri Maka seluruh dunia Atau seluruh manusia Akan memperbaiki diri Mereka untuk kamu Ya Jadi Kita ingin membuat Dunia lebih baik Maka perbaiki diri kita Dengan tenaga kita Dari diri Dengan tenaga Nisya dunia Menjadi lebih baik Lebih baik Oke Pemikiran D-Way Dalam hal Permanentis Terkait Pengalaman dan pikiran Ya Pengalaman adalah Keseluruhan kejadian Yang dialami oleh manusia Dan mencakup Segala hal Yang saling mempengaruhi Antara organisme Yang hidup Dalam lingkungan sosial Maupun fisikal Ya Pengalaman adalah Seluruh kejadi Kejadian yang dialami manusia Cakupannya apa Segala hal yang saling mempengaruhi Manusia Manusia yang lainnya Lingkungan Budaya dan sebagainya Itu pengalaman D-Way menolak orang Yang mencoba Menganggap rendah Pengalaman manusia Atau menolak Untuk percaya bahwa Seorang telah berbuat Sedemikian Atau mempunyai pengalaman Sendiri Sendiri D-Way mengatakan bahwa Pengalaman bukan suatu Tabir yang menentukan manusia Sehingga tidak bisa melihat alam Pengalaman itu bukan tabir Yang menutupi manusia Sampai tidak bisa menghayati alam Namun pengalaman Ada seluruh kejadian Yang dialami manusia Bersama dengan alam Dan manusia yang lain Pengalaman adalah Satu-satunya jalan Bagi manusia Untuk memasuki Atau menguak Membongkar Rahasia-rahasia alam Selanjutnya terkait pikiran Pikiran merupakan cara Untuk menjalani kehidupan Makanya Ia dengan keras menuntut Penggunaan metode ilmiah Eh metode ilmu alam Atau scientific method Bagi Semua lapangan pikiran Terutama dalam hal Penilaian pikiran Persoalan ahlak Atau etika Estetika politik Dan lain-lain Dengan demikian Cara penilaian bisa berubah Dan Bias disesuaikan Dengan lingkungan Dan kebutuhan hidup Ia dengan keras menuntut Penggunaan metode ilmu Alam Jadi D.W. disini Mengarahkan manusia Untuk menggunakan Scientific method Atau metode ilmiah Atau metode ilmu alam Dalam Semua lapangan Pemikiran Kenapa Karena Menurut beliau Penilaian itu bisa berubah Dan bias Disesuaikan dengan lingkungan Jadi terkait ruang Dan kebutuhan hidup Terkait Profitabilitas Profitabilitasnya Atau manfaat Untuk manusia tersebut Kebutuhan hidup Menurut D.W. yang dimaksud dengan Scientific method Adalah semata-mata Cara yang dipakai oleh seorang Sehingga dia bisa Melampui ranah pemikiran Menuju ranah Amalan yang merupakan Tujuan utama Jadi kenapa D.W. mengarahkan Untuk menggunakan Scientific method Karena scientific method Itu lebih praktis Lebih pada praktikal Ia semata-mata Cara yang dipakai Sehingga seorang itu Bisa melampui ranah Pemikiran Jadi gak berkutat di otak Tapi juga Masuk ke Ranah amalan Atau digunakan dalam Praktik Yang merupakan tujuan utama Dari Pragma Pragma Pragmatisme Next Nah Ini ada Pemikiran D.W. terkait Pendidikan D.W. memandang Bahwa tiga Bahwa tipe dari Pragmatismenya Iya Itu Biasa memisahkan Sebagai sesuatu Yang mempunyai Jangkauan Aplikasi yang luas Dalam masyarakat Jadi Tipe pragmatisnya D.W. Dalam pandangannya D.W. Itu Mempunyai Jangkauan Aplikatif Yang luas Untuk masyarakat Pendidikan Dibandang Sebagai tempat Yang strategis Dan sentral Dalam Upaya Untuk Memperbaiki Kelangsungan Hidup Di masa depan Konsep pendidikan Yang adaptif Pada anak Dan Dan Perkembangan Dikemukakan Olehnya Dengan Menawarkan Dua metode Jadi Dia mengusung Metode pendidikan Pertama Problem Solving Method Atau Metode Yang mengajarkan Kebebasan Pada anak Dalam Memecahkan Masalah Sehingga Guru Yang hanya Membantu Ketika siswa Menghadapi Kesulitan Atau Mentok Atau Stuck Lain Metode Yang kedua Itu Learning By Doing Jadi Penuhnya John D. John D.W. Learning by Doing Adalah Memberikan Bekal Keterampilan Keterampilan Praktis Kepada Anak Agar Bisa Exist Exist Itu Menunjukkan Dirinya Di lingkungan Masyarakat Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Itu Sendiri Jadi Membiarkan Anak Itu Belajar Dengan Mempraktekan Apa Atau Keterampilan Keterampilan Praktis Yang Sudah Dibekalkan Sekolah Itu Terkait Pendidikan Progresif Arahan John D.W. Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Jangan Lupa Yang Belum Like Video Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Jika Anda Menjaga Video Tersebut Jika Anda Merasa Video Tersebut Bermanfaat Silahkan Share Ke Teman-teman Anda Oh Satu Lagi Jangan Lupa Subscribe Dengan Anda Subscribe Channel Ini Anda Mendukung Usaha Kami Untuk Meningkatkan Channel Dan